Intro Halo sahabat kita jumpa kembali di channel kesayangan sahabat semua yaitu Simple Rudi TV Masak apapun jadi gampang Bersama saya Rudi Kwe Rudin Mari kita memasak-masak kembali ya sahabat ya Nah kali ini saya mau masak masakan yang sangat simple Tapi betul-betul menjadi simple dan cita rasanya sangat enak ya sahabat ya Sahabat tidak perlu lagi menakar-nakar rempah-rempah disini ya Kami sudah buatkan semua sahabat tinggal sobek saja dan langsung bisa dipergunakan Kali ini saya akan membuat yaitu opor sayap dan ceker ayam ya sahabat ya Nah kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, komen dan tekan tombol loncengnya Nah ini penting banget menekan tombol lonceng ya sahabat ya Kalau kita mengupload resep yang baru Sahabat orang pertama yang tahu Mari kita masak Nah untuk membuatnya ini sangat mudah ya sahabat ya Kita akan menghaluskan 4 siung bawang putih 8 buah bawang merah Kemudian saya tambahkan yaitu desaku bumbu opor ya sahabat ya Seperti ini Nah kemudian kita tambahkan air ya sahabat untuk bantu menghaluskannya 3 sendok makan Kemudian kita haluskan sekarang ya sahabat Sekarang bikin opor sangat simpel Nah ini sudah cukup halusnya Bumbu opornya sudah selesai Nah ini kandungan rempah-rempahnya sudah ada di sini Kemudian kita panaskan minyak goreng sebanyak 5 sendok makan ya Kita nyalakan dengan api sedang Nah minyaknya sudah mulai panas Kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya sahabat ya Nah ini kita tumis harus sampai harum dan matang ya Nah ini sahabat ya Bumbunya sudah mulai pekat warnanya Dan minyaknya sudah mulai bening kembali ya Baru kita masukkan sekarang serai dan daun jeruk ya Biar sebentar aja sudah keluar nih aroma daun jeruk dan serainya Baru kita masukkan 250 ml santan Nah ini daun jeruk sama serainya opsional aja ya sahabat ya Kalau lagi tidak ada gak apa-apa sahabat ya Oke sampai mendidih Kemudian kita tambahkan garam Sebanyak setengah sendok teh Kemudian gula pasirnya satu sendok teh Kita aduk sebentar ya sahabat ya Nah sudah larut kita masukkan sayap ayamnya Sebanyak 400 gram Kita aduk sebentar sampai berubah warnanya Nah baru cekernya kita masukkan 200 gram Yang kita sudah rebus empuk Kita aduk sampai terumur oleh bumbu Nah ini kita biarkan sampai bumbunya reduce ya sahabat ya Nah sahabat ini sudah mulai reduce Sudah mulai berminyak lagi seperti ini ya Nah ini menandakan kaldu-kaldunya sudah keluar Dan ayamnya sudah menyerap bagus dengan bumbunya Ini kita aduk kita bolak-balik ya sahabat Oke Ini sudah bagus semua Baru kita masukkan santan sebanyak 500 ml ya sahabat ya Tuh kaldu nya lihat ya sahabatnya langsung keluar seperti itu dan warnanya langsung cantik Nah ini sahabat ya Sudah selesai opor sayap dan ceker ayamnya ya Oke kita matikan dan siap untuk kita hidangkan Tapi sebelumnya saya angkat dulu bumbu daunnya atau ponponnya ya sahabat ya Oke ini semuanya sudah saya angkat Berarti siap untuk kita sajikan sekarang ya Hmm cekernya lembut banget ya Nah siap untuk kita sajikan ya sahabat Nah sahabat sudah selesai yaitu opor sayap dan ceker ayamnya Dengan desaku memasak opor menjadi sangat praktis Simple Rudy masak apapun jadi gampang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax